Intro Ada kalanya di era milenial kali ini, kita harus banyak melakukan inovasi usaha di luar kebiasaan orang lain agar bisa terlihat berbeda, seperti yang dilakukan oleh seorang warga perumahan Gria Permata Alam Kejamatan Karangploso, Kaupate Malang, Jawa Timur bernama Asasun ini. Pria Sel Kediri ini melakoni bisnis peternakan yakni peternak tokek. Binatang yang muncul hanya malam hari ini biasanya ditakuti orang. Namun di tangan Asasun reptil bernama Latin Gecko Gecko ini bisa menghasilkan ladang rupiah yang cukup menggiurkan. Di rumah yang beralamatkan di perumahan GPA Blok KH 18C ini terdapat 150 tokek yang diternakan oleh Asasun dengan dibantu dua orang pekerja. Asasun mengaku sudah sekitar dua tahun ini menjalankan bisnis yang cukup nyentrik ini dengan bergabung bersama komunitas reptil bernama DKA Reptil. Baginya bisnis tokek tergolong unik, perawatannya pun terbilang susah-susah gampang. Apalagi tokek merupakan binatang yang sangat sensitif dan mudah stres. Dalam satu hari, tokek hanya diberi makan berupa jangkrik satu kali dan juga diberi minum. Dan setiap dua bulan sekali, tokek-tokek ini wajib diberi vitamin. Lebih lanjut, Asasun mengatakan proses pemeliharaan tokek hingga siap diekspor sejatinya membutuhkan waktu selama tiga tahun. Sistem pemeliharaan tersebut adalah dua tahun dikandang secara kolonial. Setelah itu, untuk satu tahun terakhir, pihak DKA Reptil membuka kesempatan bagi masyarakat yang ingin mencoba memelihara tokek. Untuk bisa bergabung, DKA Reptil menawarkan kepada masyarakat atau mitra kerja dengan memberikan jaminan sebesar 1.500.000 rupiah untuk satu ekor tokek. Nantinya dalam jangka waktu satu tahun, mitra kerja bakal mendapatkan keuntungan sebesar 470.000 rupiah per ekor dalam tiga kali panen. Ternak tokek ini unik. Uniknya gini, ternak kita itu bukan ternak pada umumnya. Jadi, ternak kita ini sedikit nyeloneh. Biasanya orang ternak ayam, sapi ini ternak tokek. Tokek ini binatangnya juga sedikit unik. Susah-susah gampang untuk dirawat. Merawatnya mudah juga. Cukup dikasih makan, dikasih minum, tau-tau panen. Oke mas, kemudian tokek ini nantinya akan diatakan? Tokek ini dimanfaatkan sebagai obat. Ada yang digunakan untuk obat kecantikan, ada untuk gatel-gatel. Dikirim ke Tiongkok sama Singapura. Hasil dari penangkapan tokek ini nantinya akan dikirimkan ke pasar luar negeri, yakni Tiongkok dan Singapura. Rata-rata tokek yang diekspor ke luar negeri ini akan digunakan sebagai ramuan obat. Bisnis tokek ini pun kini mulai beranjak besar. Beberapa kota di Jawa Timur hingga Yogyakarta tengah mulai menjalankan bisnis ternak tokek ini. Dari Kabupaten Malang, Ahmad Amin melaporkan. Terima kasih telah menonton!